Assalamualaikum sahabat, video cerita dongeng kali ini menceritakan Misteri Gunung Gede Pangrango Simak terus ceritanya dengan menonton video ini sampai akhir Sebelum lanjut ke ceritanya, yuk subscribe dulu channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya biar sahabat tau tentang video terbaru selanjutnya Tentunya hanya di channel cerita dongeng Salah satu gunung asal Jawa Barat yang dikenal dengan panoramanya yang indah adalah Gunung Gede Pangrango Gunung tersebut telah didaki oleh banyak orang mulai dari rakyat biasa hingga tokoh terkenal Gunung ini juga meraih popularitas berkat keistimewaannya yang tiada duanya Gunung yang berada di Jawa Barat ini memiliki pesona alam yang indah dan menakjubkan Gunung Gede Pangrango terletak di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi Gunung Gede Pangrango masuk dalam destinasi wisata alam yang cocok dikunjungi pendaki atau wisatawan Hal tersebut membuat tempat ini cukup populer di kalangan wisatawan Banyak pihak salah kaprah tentang gunung ini Destinasi wisata alam ini sebenarnya terdiri atas dua bagian Yakni Gunung Gede dan Gunung Pangrango Masing-masing gunung memiliki lokasi yang berbeda Tidak hanya itu, keduanya juga mempunyai ketinggian yang berbeda Gunung Gede mempunyai ketinggian sebesar 2.958 meter di atas permukaan laut Sementara itu, Gunung Pangrango juga memiliki puncak setinggi 3.019 meter di atas permukaan laut Dua puncak gunung ini tergabung dalam punggung gunung dengan bentuk menyerupai sadel Daerah penghubung tersebut memiliki sebutan kandang badak dengan ketinggian sekitar 2.400 meter di atas permukaan laut Jalur pendakian Taman Nasional Gunung Gede Pangrango via Cibodas, Jawa Barat Menjadi salah satu trek favorit pendaki, karena pemandangannya yang menawan Di sana para pendaki akan melintasi beberapa destinasi wisata menarik Seperti Telaga Biru, Rawagan Nyonggong, Air Terjun Ciberem dan Air Panas Namun dibalik eksotisnya jalur pendakian tersebut Merebak pula kisah-kisah mistis Yang pernah dialami secara nyata oleh para pendaki yang pernah melintasi jalur Cibodas saat malam hari Salah satunya, kisah dari Andri Saat hari mulai gelap dan langit tak henti-hentinya menumpahkan air hujan Andri tengah berjalan berdua dengan kawannya Randy Untuk turun dari atas Gunung Pangrango, Jawa Barat Dengan langkah gontai serta kondisi tubuh tak lagi prima terkikis letih Andri mesti berkejaran dengan waktu Untuk setidaknya melewati air panas sebelum matahari sirna Karena perbekalan logistik yang ia bawa tak lagi memadai Lalu lokasi tersebut terkenal rawan kecelakaan Karena jalurnya sangat sempit dan adanya jurang-jurang Di pos panjang cangan, ia mengaku melihat sosok wanita cilik yang mengenakan gaun putih Dan mengajaknya untuk naik kembali ke area hutan dekat air panas Namun ia menolak ajakan tersebut Dengan mengarahkan anak kecil bergaun putih itu untuk meminta bantuan kependaki lainnya Yang tengah beristirahat di pos panjang cangan Andri dan Randy kembali melanjutkan perjalanan Berpijak tanpa henti Hingga tiba di Rawagan Nyonggong Di jembatan beton ukir itu Ia mengaku perjalanannya hanya diputar-putar selama tiga kali Mereka berdua Hanya berjalan berulang kali kembali ke lokasi yang sama selama satu jam Menapak jejak turun ke pos Cibodas Padahal nyatanya Jembatan Rawagan Nyonggong hanya memiliki panjang 500 meter Mereka kembali diuji nyalinya Secara bersamaan mendengar ada seperti hantaman besar Hingga membuat mereka bergoyang sekejap seperti sedang gempa Tak berselang lama kejadian itu Muncullah sosok wanita bergaun putih dan berambut panjang yang seliweran di atas mereka Berpindah dari ranting pohon yang satu ke ranting pohon lainnya Ketika mereka menyadari ada hal yang aneh Sambil berdoa memohon keselamatan Mereka tidak berani memalingkan wajah ke atas ranting-ranting pepohonan Sampai akhirnya Mereka mendengar suara solawatan dari toa masjid sekitar Mereka menyadari setelah mendengar solawatan itu Trek yang dilalui sudah mulai normal dengan kondisi perut keroncongan Andri bersepakat dengan Randy untuk berjalan lebih cepat lagi Agar makin cepat juga bertemu pos Cibodas untuk mengisi tenaga lagi dengan asupan makanan Selama dua jam perjalanan Akhirnya ia tiba di pintuk masuk sekaligus pintu keluar bagi pendaki yang turun dari Gunung Gede maupun Gunung Pangramo Menurut kesaksian kosasi pengelola warung jajanan di lokasi area pendakian Hal-hal gaib itu sudah biasa diceritakan oleh pendaki Bahkan menurutnya ada pendaki yang hilang hanya karena menerima ajakan dari pendaki yang tak nyata Untuk mencari temannya yang hilang di lokasi telaga biru Oke sahabat Itulah beberapa kisah misteri dari cerita dongeng Senantiasalah mengambil hikmah dari setiap misteri yang melegenda Masih banyak kisah-kisah misteri dan juga mitos dari berbagai belahan dunia Maupun dari daerah-daerah yang ada di Indonesia Kisah-kisah tersebut dipastikan membuat jantung berdegup lebih kencang Seperti kisah yang akan tayang tiap minggunya Jadi tonton terus tayangan-tayangannya hanya di cerita dongeng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh